Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi kita boleh nampak ramai rakyat di luar sana mengatakan Hadi makin melampau dan menjadi pelampau Itu persoalan yang dikatakan oleh rakyat sahabat-sahabat semua Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini apabila dikatakan polis telah membuka kertas siasatan isu kenyataan Presiden Fas Lebai Hadi Awang ini sahabat-sahabat semua Jadi mari kita baca kenyataan berita yang menyatakan polis telah membuka satu kertas siasatan Berhubung kenyataan Presiden Fas Abdul Hadi Awang yang bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan Yang disiarkan di portal berita milik parti itu pada 20 Februari lepas Yang didakwah ditujukan kepada beberapa pihak termasuk Raja-Raja Melayu Ketua Polis Negara Tan Sri Raja Rudin Husin berkata Siasatan dijalankan mengikut Seksen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Namun polis belum mengambil keterangan Abdul Hadi memandangkan keadaan kesehatannya yang tidak begitu baik Katanya polis telah membuka kertas siasatan Membabitkan kenyataan dikeluarkan beliau Dan masih menunggu waktu yang sesuai untuk panggil dan ambil keterangan Abdul Hadi katanya ketika dihubungi Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idrisha sebelum ini Menzahirkan rasa kecewa dengan kenyataan Abdul Hadi Yang dipercaya ditujukan kepada Alimun Lamah, para Peguam, Hakim dan Alim Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri Serta Raja-Raja Melayu Setiausaha Sultan Sarafuddin, Datuk Muhammad Munir Bani memaklumkan Sultan Sarafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh Dan mendalam titah ucapan Baginda semasa Maslis Kebangsaan Bagi Hal Erual Agama Islam MKI pada 15 Februari yang lalu Sesudah lain itu, Baginda berkenan untuk mengutus surat kepada Abdul Hadi menerusi peseruji Apas Negeri Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri Surat 5 halaman itu juga menyebut kenyataan Abdul Hadi bukan saja mengelirukan Malah membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan kepada perpaduan umat Islam Khususnya kelangan orang Melayu di negara ini Jadi ini yang menjadi masalah dan juga kegelisahan rakyat Malaysia sahabat-sahabat semua Ya apabila pemimpin PAS ini dia dengan sembrono membuat kenyataan-kenyataan seperti ini Yang boleh dikatakan menghasut ya seperti mana kertas siasatan yang telah dibuka oleh pihak polis diraja Malaysia Ya mengatakan ya Hadi ini bakal disiasat ya dalam seksen hasutan ya dalam akta hasutan Jadi kita boleh nampak ya bagaimana terdesaknya mereka Sedangkan sebelum ini acap kali beberapa kali ya Baginda Sultan Selangor yang di Pertuan Agung Polis diraja Malaysia pihak berkuasa memaklumkan supaya tidak lagi memainkan isu sentimen 3R ini Bangsa, agama dan juga institusi diraja Tetapi ya kita nampak dengan sembrono, dengan sombong, dengan angkuh Ya mereka masih melakukannya sahabat-sahabat semua Kalau kita lihat bukan ya Presiden Lebay PAS ini Tapi pemimpin-pemimpin mereka juga Ya menggunakan isu agama bangsa ini sebagai Apa ini? Modus operandi mereka untuk tujuan politik semata-mata Itu pandangan saya sahabat semua Jadi pendangan anda juga anda mungkin boleh berikan di dalam ruangan komen Dan hari ini Presiden Fatih Amno Ataupun Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zain Hamidi juga Menggesah katanya jangan tunggang agama demi hasrat Demi capai hasrat politik Itu antara kenyataan terkini ya daripada Timbalan Perdana Menteri Yaitu Presiden Amno mengulas titah Sultan Selangor yang berduka cita Terhadap kenyataan yang dikeluarkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini Semua pihak terutama pemimpin-pemimpin parti Diingatkan tidak menggunakan agama sebagai tunggangan Untuk mencapai hasrat politik Kata Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi Bercakap kepada media selepas merasmikan surau bergerak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Beliau berkata soal berkaitan agama, hukum, dan fatwa Harus dijadikan sebagai satu sempadan Apabila memberikan pandangan dan pendapat mengenai sesuatu perkara Jika masalah-masalah hukum Sebagai mana yang terdapat dalam Al-Quran Hadis, Kiyas, dan Idzib Istimah Ulama saya tidak perlu menasihatkan Mana-mana pemimpin parti yang ada latar belakang agama Untuk mengikut landasan itu Tetapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan untuk mencapai hasrat politik Kata Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Dr. Zain Hamidi Dan beliau juga berkata Sedemikian ketika diminta mengulas tita Sultan Selangor Sultan Serafuddin Idrisha yang berdukacita ya Terhadap kenyataan dikularkan Presiden PAS itu Yaitu Abdul Hadi Awang baru-baru ini Menurut beliau Menghargai ya Beliau menghargai tita Sultan Serafuddin itu Dan ia juga sebagai amaran kepada sesiapa sahaja Supaya tidak melakukan perkara sama pada masa hadapan Masa hadapan Masa hadapan berkata Nah saya tetap bukan ditunjukkan kepada individu dan pemimpin parti politik saja Sebaliknya juga kepada pemimpin dalam UMNO Jadi terdahulu Sultan Serafuddin menuruti hantaran di laman Facebook Selangor Royal Office malam Menzahirkan rasa amat dukacita Dengan kenyataan sinis alipalemen marang itu Yang bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan Yang dikeluarkan pada 20 Februari lepas Menuruti portal Berita PAS Sultan Serafuddin bertitah Ia adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian Malah tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu Yang sentiasa menghormati dan memelihara adab Ketika menyuarakan pandangan serta nasihat kepada raja-raja Melayu Sementara itu mengenai surau bergarab Jawi 20 Amat Zain berkata Kerajaan amat menggalakkan mana-mana syarikat untuk berwakaf Demi kebaikan masyarakat Saya bagi pihak kerajaan katanya Amat mengaluh-ngaluhkan usaha-usaha wakaf surau bergerak ini Dan ia sangat-sangat baik khususnya Apabila ada acara-acara yang tidak ada surau di tempat itu Ia boleh digunakan Jadi katanya lagi saya harap Ada lagi syarikat-syarikat swasta Bukan sahaja pengangkutan Tetapi syarikat-syarikat lain yang boleh menyambung usaha Untuk mewakafkan bas untuk dijadikan surau bergerak Seperti ini katanya Sementara itu Jawi dalam kenyataan yang dikeluarkan berkata Surau bergerak Jawi Domingos itu adalah hasil kerjasama Dengan syarikat konsertium Imutwara Imutiarah Berhad Dan juga CMB Islamic Bank Berhad Bagi melaksanakan pengubahsuaian sebuah bas dua tingkat Yang bukan sahaja boleh digunakan untuk menunaikan sholat Tetapi berfungsi sebagai sudut aktiviti keagaman dan dakwah bergerak Bas dua tingkat itu bernilai RM350.000 itu disumbangkan oleh Serikat Konsertium Imutiarah Manakala kos pengubahsuaian disumbangkan oleh CMB Bank Dan individu melalui zakat Wakalah berjumlah 200 ribu ringgit Wow terbaik Terbaik semua-semua Dan program itu juga turut dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datu Sri Muhammad Naim Pengurusi Masjid Agama Islam Mila Pesekutuan Sayyid Kamarul Zaman Sayyid Kabir Dan pengarah Jawi Datu Muhammad Ajib Ismail Itu dia sahabat semua Antara kenyataan yang mengecam dan juga mengkritik ya Kenyataan daripada Presiden Lebaypas ini Khususnya Daripada Sultan Selangor Sahabat semua yang begitu kesal Ya dengan Kenyataan ya yang dikeluarkan oleh Hadi Awang ini Satu yang sangat melampau katanya Dan tidak beradab Jadi sahabat semua Apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini Yang sekarang ini hangat diperkatakan di media sosial Ya mana-mana media sosial melaporkan ya Melaporkan ya bagaimana Tindakan dan kenyataan daripada Hadi Awang ini adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab Ya kalau anda lihat Satu kenyataan berita ini dia Semua media ya Semua media Laporkan kekecewaan Sultan Selangor terhadap Abdul Hadi Awang Itu antara kenyataan Ya jadi kita bukan saja kita nampak daripada Harapan Delhi Daripada Malaysia kini Tetapi ya perbagai ya Perbagai media masa Seperti berita harian juga Turut ya Membuat Liputan berkaitan dengan perkara ini Ini antara surat kabar Yang kita boleh nampak ya Sultan Selangor Dukacita Kenyataan Abdul Hadi Awang Memang satu kenyataan yang Tidak beradab Derhaka Dan juga sombong dan angkuh sahabat-sahabat semua Jadi Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribasa mengatakan Takapun kangkat Dua ton keringinan Dalam bahasa belanya Tumpuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopet Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye